Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, sudah memiliki beberapa permintaan kepada timnya untuk kompetisi musim depan. Performa Valentino Rossi pada MotoGP 2019 tidak bisa dibilang memuaskan, walau juga tak terlalu mengecewakan. Jika hanya melihat dari sisi torehan podium, raihan Rossi musim ini memang di bawah standar. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut baru dua kali finish di posisi tiga besar tanpa sekalipun meraih kemenangan. Dari sisi jumlah poin pun demikian. Rossi dipastikan menjalani musim terburuknya bersama Yamaha dengan, hanya, merauk 166 poin dari 18 seri balapan. Bahkan andai kata dirinya memenangi balap di Valencia, Rossi maksimal hanya akan merauk 191 poin, kurang 7 poin dibandingkan capaiannya musim lalu. Namun, dengan usianya yang telah menginjak 40 tahun, Rossi terhitung masih bertaji di ajang balap motor kelas utama. Alih-alih terpuruk di tengah gempuran pembalap muda, dirinya masih mampu bersaing di papan atas. Terakhir, Rossi bahkan mampu membuta gebrakan pada rangkaian MotoGP Malaysia, dengan meraih posisi empat di akhir balapan, usai bertarung ketat dengan nomor dua kompetisi musim ini, Andrea Dovizioso. Dalam duelnya dengan Dovizioso itulah, kelemahan motor Rossi tereksploitasi. YZRM1 yang dikendalikannya masih terlalu lemah saat digunakan melaju di trek lurus. Kelemahan ini juga lah yang Rossi minta Yamaha perbaiki agar semakin bisa kompetitif pada musim depan. Sebenarnya Yamaha, sama seperti pabrikan lain, bisa mengembangkan motor yang powerful, ujar Rossi sebagaimana dikutip bolasport.com dari Corsedi Moto. Masalahnya, selain bertenaga besar, motornya harus juga mudah untuk dikendalikan. Itu yang sulit, imbuhnya. Selain soal kelemahan dalam sektor top speed, Rossi juga berulang kali mengeluhkan ban belakang motornya yang terlalu cepat aus. Yamaha sendiri telah berusaha mengatasinya dengan membuat inovasi berupa swingam serat karbon. Namun belum ada perubahan signifikan. Kendati demikian, Rossi tetap percaya pada kinerja timnya yang menurutnya telah memiliki segala yang dibutuhkan. Ini membutuhkan banyak teknisi, waktu, dan uang. Tapi menurut saya, Yamaha bisa melakukan semuanya karena ini tim yang besar dan punya banyak anggaran, tutur dedakter. Semua akan tergantung pada sebesar apa keinginan Yamaha untuk tampil semakin kuat musim depan, serta kemauan mereka meluangkan waktu untuk itu, pungkasnya. MotoGP 2019 sendiri tinggal menyisakan satu seri balapan yang akan digelar di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia. Rangkaian MotoGP Valencia akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 15 November tahun 2019 dan berakhir pada minggu, tanggal 17 November tahun 2019. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Salam dari channel Berita MotoGP